Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauan-kauan semua di video kita kali ini kita akan cerita Pasal Ultimate Team of the Season sikit Memandangkan nanti minggu depan kita sudah keluar Kita punya Ultimate Team of the Season dan juga kita akan tengok Pemain-pemain SRI A yang baru saja keluar hari ini Liga terakhir yang kita ada sebelum Ultimate Team of the Season Luar guys oke Aku ada sudah buka aku punya SRI A pas Jadi disini kita akan tengok juga plan Yang aku Rasa aku boleh buat nanti guys Bila keluar Ultimate Team of the Season Budgetku disini di Team of the Season Pas semua pas kecil dan juga pas besar Dan juga ada beberapa FIFA Points Yang aku spend di 2 Liga pertama keluar tu Yang Liga Bundesliga Dengan Liga Premier League Kita ada beli dalam 10k FIFA Points Campur daripada weekly tu mungkin Dalam 15k FIFA Points lah guys oke Tapi selebihnya tu Kita pisah-pisahkan untuk beli Yang ini guys oke SRI A pas Macam gitu guys oke Dan nanti last sekali kita beli Untuk Ultimate Pass guys oke Ultimate Team of the Season pass Tidak pasti dalam 2k Tidak pasti guys oke Jadi ini dia di ujung kita ada si Rafael Leo Orang pun sudah tahu Oke orang beli komen di bawah Kalau orang beli pass juga Untuk SRI A kita kali ini Dan juga kita pergi ke Team of the Season Agak lain sedikit dari Pada Liga 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 yang lain Kita punya chapter Di SRI A kali ini Di bagian SRI A kita ada Versus Attack guys oke Ini kira oke lah Sikit Oke Malas aku main match Malas aku main lawan AI disini 2 match Satu match sejak ia bagi Lagi 60 minit lagi Second half oke lah oke Sekejap sejak main Lepas itu skill game Dan juga Versus Attack Dan juga Itu sejak lah Yes oke Dalam 1 jam lagi reset lah Jadi disini Aku sudah gacah Dan aku dapat Tier 1 Aku dapat 2 reward Jadi aku perlu 1 reward lagi Untuk naik ke tier 2 Dan aku ada dalam 305 345 Tadi Aku punya points Sebab ada points Lebih lagi Kita dapat daripada League 1 Uber Kemarin yang boleh kita Masih lagi grand Tertinggal 1 hari Jadi selebihnya tu Points League 1 tu Kita boleh tukar Pergi ke SRI A lah Untuk hari ini guys oke Jadi luckku disini Aku dapat 2 Player reward lah Untuk hari ini Agakan lah Kalau kita boleh dapat Tier 1 Habiskan hari ini Kira mantap loh guys Jadi besok Kita sudah boleh masuk Ke tier yang kedua Sekejap sejak ini Aku rasa ini Selesai sudah guys Untuk yang SRI A ni Ia macam mau Buat dia Cepat habis Untuk chapter SRI A kita guys Jadi disini kita pergi Ke bagian Team of the season collection Ada pemain-pemain Yang menjadi kegilan Ramai sekarang ini guys Yaitu Sentumit Si Milinkovic Savage Di setiap season pun Aku memang akan Buat video tentang Si Milinkovic Savage Aku memang pakai Dia di squadku Dulu pun kita pernah pakai Si Milinkovic Savage Di awal season Season lepas Season lepas Pada season 1 Aku memang pakai Si Milinkovic Player Impact Season 1 Milinkovic Savage Aku pernah pakai juga Season 2, 3, 4, 5, 6 Milinkovic Memang menjadi pemain Antara pemain kegemaran Di FIFA Mobile Jadi setiap event itu Aku harap Si Milinkovic Keluarlah Jadi nanti keluar lagi Si Milinkovic Savage Di event-event Yang akan datang Harap dia keluar lagi Tapi buat masa sekarang ini Banyak dia punya Ada mana di market Kurang dia punya supply Mungkin kebanyakan Sultan kita sekarang ini Banyak yang sudah simpan Korang punya FIFA Points Untuk next week Ultimate Team of the Season Jadi kita akan cerita sikit Pasal Ultimate Team of the Season Juga Dan sini kita ada Banyak pemain-pemain bagus Tapi laju itu memang laju Cuma cepat penat itu sejak Si Martinez Masih lagi ada Masih lagi bertahan Di setiap Team of the Year Team of the Season Si Martinez Memang akan ada Keluar dia punya Kat Kecil-kecil Cili padi Cuma Yang sedihnya Kurang orang pakai Si Martinez Jadi korang boleh komen di bawah Kalau orang pakai si Martinez Interesting Lepas itu kita ada Si Adibala Kali ini Cento Forward Bukan Kem Bagi dia Kita ada si Delorenzo Untuk right back Dan juga Satu lagi pemain Yang akan menjadi Kegilaan ramai Di sini si Hernandez Aku pun macam Mau ambil si Hernandez Tapi buat masa sekarang Tidak ada budget Jadi kita pakai si JAK Si Dawis Pakai si JAK Apa yang aku ada Aku pakai si JAK Apa yang aku ada Kita ada si Barea Di situ Zentemid Lepas itu kita ada Smalling Oke Nice Jadi itu si JAK Kita ada Shesny Juga disitu Tapi Shesny 109 si JAK Bagi Smalling 110 Guys Shes Smalling 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 Jadi itu dia Itu si JAK Jadi kita pindah pergi Ke bagian ultimate Kita cerita sikit Pasal ultimate Team of the season Oke Jadi ultimate Team of the season Minggu depan Akan keluar Jadi disini IA sudah bagitahu Resepinya Apa yang kita perlukan Nanti Cuma IA tidak Keluarkan leak Berapa banyak Pemain Kita perlukan Untuk dapatkan Pemain 113 hingga 115 Exchange Oke nanti Jadi disini kita perlukan 109 hingga 112 Toad version 1 Pemain yang kita Mau claim itu Jadi untuk itu Kita sudah prepare Aku sudah prepare 112 111 Kita ada Si Berlingham Kita ada Si Davis Antara si Davis Aku rasa Antara yang akan Ada di ultimate Nanti Lepas itu Kita ada Si apa lagi Kita ada Si Haaland Kita ada Si Messi Jadi disitu Ada 3 player Yang aku boleh Pilih Kalau aku mau Ambil Durang punya Ultimate Nantilah Aku rasa Antara yang worth it Aku rasa Si Haaland Tapi aku rasa Si Haaland Nanti Kalau macam Dia 115 Si Haaland Nanti mungkin Banyak Recommend yang diperlukan Untuk dapatkan Si Haaland Nanti Mungkin kita perlukan 112 Mungkin 3 112 1 untuk Si Haaland 2 untuk Yang satu lagi Disini Sebab disini Kita perlukan 109 Hingga 112 Jadi untuk Recommend 115 Kita perlukan At least Dalam 3 112 Ataupun 4 Tidak pasti Jadi 112 Nanti Susah Aku rasa Susah Dan Untuk 113 Dan juga Nanti aku rasa EA ada buat Pack juga Pack exchange Juga Untuk Random player Kita dapat Dan nanti Aku rasa Ada pemain Yang untradable Dan juga Tradable Dan aku rasa Nanti Ini yang aku rasa Sejak Ini apa yang Aku predict Bukan yang confirm Jadi Ini Disclaimer Ini apa yang Aku rasa Sejak Nanti aku rasa Aku predict Ada pemain untradable Dan juga tradable Dan yang Untuk yang untradable Aku rasa Pemain yang boleh kita Pilih Untuk claim Dan tradable Pemain yang Kita dapat Random Bentuk pack Macam di Team Of the season Ultimate Team of Ultimate Team of the year Guys Kita yang sebelum ini Masih ingat lagi Kita dapat Random Disitu kan Si Militao Bellingham Masih ingat lagi Jadi Dia macam gitulah Dan juga Ultimate team of Decision Points Nanti Cara farmingnya Tidak pasti Mungkin EA keluarkan Chapter Kalau EA keluarkan Chapter Bagus Dan juga mungkin EA akan keluarkan Exchange Juga Pun bagus Juga Dan lagi Bagus Kalau EA Buat Kalau Ultimate Points Kita boleh Pakai Kita boleh Dapatkan Menggunakan Apa ini Star pass Points Itu guys Aku tidak tahu Apa itu namanya Yang untuk kita Tukar menjadi Icon token Yang sekarang Tapi aku rasa Banyak jumlah Yang kita perlukan Tapi kalau macam 10 Yang star pass Points Untuk 1 Ataupun 2 3 Ultimate points Aku rasa Berbaloi Worth it juga Yang penting Kita boleh tukar Token Daripada star pass Itu Kita boleh tukar Menjadi ultimate Apa ini Points Nanti guys Itu pun Oke juga Bagus juga Tapi nanti Aku rasa Add action Untuk kita dapatkan Ultimate points Sebab ultimate points Yang memang sangat penting Untuk kita claim play Dan harap Free to play Tidak terlampau Tinggi Dan kalau ada tempat Kita farming lagi Points Ultimate points Nanti Kalau macam ada Skill game ke Nanti Memang bagus juga Disitu ada Colocation nya Untuk yang free to play Ataupun yang beli Pass Dan juga Yang beli Pass Ada juga Points ultimate Yang korang boleh dapatkan Jadi situ kita boleh campur Dan kita boleh buat Colocation Berapa overall Kita boleh dapatkan Kalau kita masih Lagi ada Folder lah Sekarang ini Apa yang penting Folder 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 Gumpul pemain Gumpul pemain 106 Hingga 112 Jadi 106 107 108 109 Semuanya simpan Sekarang ini Masanya sesuai Untuk korang simpan Aku tahu Sekarang ini Kita ada exchange Coins Jadi jangan pakai Kita ada exchange Coins hari ini Di bagian Foundation Jadi aku sudah pakai Juga sini Tapi hanya Pemain-pemain yang Kita dapat Daripada gaji kita Yang sebelum ini Di division rival Jadi korang boleh buat Coins hari ini Yang penting Jangan terbakar Korang punya Team of Decision Tapi aku rasa Korang tahu lah Jangan pakai Di situ Korang punya Team of Decision Points Team of Decision Points pula Team of Decision Player Jadi itu sejak Jadi itu sejak Tidak ada gameplay Di video kita Kali ini Cuma Kita borak-borak Sejak Kita bahas Tentang Ultimate Team Of Decision Dan juga Kita punya Seri A Jadi ini Squadku Buat masa Sekarang ini Jadi nanti Aku boleh pilih Mau ambil Ultimate De Bruyne Blingham Ha 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 Messi Aku sudah Tidak Mau beli Player Sekarang ini Aku hanya Simpan Player Sejak Aku tidak Jual Player Sekarang ini Hanya simpan Player Sejak Aku tidak Sultan Jadi sebab Kita kena Pandai Kita atur Kita punya Plan Sedikit Nanti untuk Improve Kita punya Squad Di Event Yang akan Datang Prepare Apa yang Akan Keluar Nanti Jadi itu Sejak Di video Kali Ini Harap Korang punya Progress Bagus Sejak Di Untuk Ultimate Team Of Decision Kita Minggu Depan Harap Korang punya Like Bagus Sejak Kalau Buka Pack Di Store Hari Ini Oke Jadi itu Sejak Di video Kali Ini Jumpa Orang Di video Kali Selanjutnya Stay Cool Stay Awesome This Boy Epic Sign Out Peace